Bocor, ternyata ini sumur uang Batalion 120 Ormas bentukan Kapolristabes Makassar dan Wali Kota. Organisasi Batalion 120 Makassar kini tengah jadi perbincangan hangat di masyarakat. Hal tersebut usai viral video penggerebekan markas Batalion 120 Makassar oleh jajaran tim Patroli Perintis Presisi dan Tante Polda Sulawesi Selatan, Minggu, 11 September 2022 dini hari. Kabar penggerebekan Batalion 120 Makassar juga mendapat sorotan netizen di media sosial, termasuk Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Sejumlah netizen mempertanyakan sumber pendapatan Batalion 120 Makassar, lantas dari mana sumber pendapatan Batalion 120 Makassar untuk membiayai kegiatan operasional? Ternyata, sumber penghasilan Batalion 120 Makassar yakni dari swadaya anggota serta penjualan botol miras. Hal tersebut diungkap Komandan Batalion, Izzal. Seusai konferensi perspasca kejadian penggeledahan sekretariatnya, Izzal menjelaskan segala aktivitas pembiayaan untuk sekretariat dikumpulkan secara sukarela melalui swadaya anggotanya. Terpisah Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Saat ditemu, Dima Polestabes mengatakan banyaknya botol miras yang ditemukan merupakan bukti kreativitas dari anggota Batalion 120. Organisasi Batalion 120 dikabarkan terbentuk atas inisiasi Kapolestabes Makassar Kompes Polbudi Haryanto dan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Kabar itu dikuatkan saat pembentukan atau launching yang berlangsung di lapangan Karebosi pada Senin 14 Maret 2020 malam. Dalam peluncuran itu, Kapolestabes Makassar Kompes Polbudi Haryanto hadir bersama Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Tidak hanya itu, Kapolestabes Rwesi Selatan Ijen Polnana Sujana juga hadir dalam launching itu. Saat sekretariat Batalion 120 itu diresmikan, pada 22 Juli lalu, Kapolestabes Makassar Kompes Polbudi Haryanto juga hadir. Tujuan Batalion 120 dibentuk kata Komandan Batalion 120 Izzal untuk menekan angka kriminal jalanan di Kota Makassar. Sejauh ini, Lanjut Izzal sudah terdapat 9 ketua geng motor yang direkrut sebagai anggota Batalion 120. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan tonton terus berita-berita teraktif lainnya ya.